Fakta Kelam Sistem Khilafah Tragedi 10 Muharram di Karbala Sistem Khilafah digadang-gadang oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan di dunia saat ini Benarkah demikian? Sejatinya kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian atau alamin hajin nubuah hanya berlangsung 30 tahun Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW Khilafah pada umatku 30 tahun Setelah itu kerajaan Hadis Riwayat At-Tirmiri Masa 30 tahun berlangsung dari khalifah Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq Hingga berakhir ketika Sayyidina Hasan bin Abi Paulib berdamai Dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Namun oleh mereka yang mengaku memperjuangkan khilafah Sistem kekhilafahan terus berlangsung Dan baru berakhir ketika Turki Usmani runtuh Pada 3 Maret 1924 Masehi Baiklah Kita sebut saja para penguasa Pasca Sayyidina Hasan bin Abi Paulib juga sebagai khalifah Dan pemerintahan mereka sebagai kehilafahan Tapi apakah kekhilafahan mereka berlangsung Tanpa ada catatan hitam Ternyata Sejarah mencapat lain Ada fakta kelam Yang sangat pahit dirasakan Namun Harus kita lukapkan Karena bila tidak Sejarah akan menjadi buram Pada tahun 661 Masehi Pusat pemerintahan dipindahkan Muawiyah bin Abi Sufyan Rabi Abdullah Al-Quran Ke Damascus Di kawasan Syah Setelah sebelumnya Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib Karamaduak Wajah Berada di Kufah Irak Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan Rabi Abdullah Al-Quran Beliau mewasiatkan Agar kekuasaan Diwariskan kepada Yazid Putranya Yazid dilantik Pada 26 April Tahun 680 Ketika itu Yazid yang lahir Pada era pemerintahan Khalifah Usman bin Afan Yaitu pada tahun 646 Masih berusia 34 tahun Yazid bin Muawiyah Muawiyah kemudian Menulis surat Kepada Gubernur Madinah Yang ketika itu Dijabat Sepupunya Yang bernama Walid bin Udbah Bin Abi Sufyan Isi surat Mengabarkan Bahwa ayahnya Sudah wafat Dan Ia ingin Agar Gubernur Madinah Mengambil Abdullah bin Zubair Saja yang dipaksa Adapun Abdullah bin Omar Tidak usah Karena bukan ancaman Gubernur kemudian Memanggil Husein bin Ali Dan Abdullah bin Zubair Namun Hanya Husein Saja yang memenuhi Panggilan Ketika berhadapan Dengan Gubernur Dan Marwan bin Al-Hakam Husein diminta Untuk memberikan Baikan Namun Beliau menolak Sementara itu Abdullah bin Zubair Pergi ke Makkah Secara diam-diam Menghindari Panggilan Untuk itu Gubernur Walid Mengirim Delam 40 pasukan Mengejarnya Sehidrah Husein Yang menyadari Bahwa akan ada Pemaksaan Yang lebih keras Agar ia memberikan Baikan Kemudian Menyusup Abdullah bin Zubair Menuju Makkah Sesampainya Di Makkah Husein Menerima surat Dari penduduk Kufah Yang dahulunya Adalah pendukung Ayahnya Ali bin Adil Talib Isi surat Mengabarkan Bahwa mereka Ingin membayat Dirinya Sebagai khalifah Ali-Ali Membayat Yazid Menyikapi hal ini Sayyidin Husein Bin Ali bin Adil Talib Kemudian Mengutus Sebebunya Muslim Bin Agir Bin Adil Talib Untuk Memantau Kondisi Dan situasi Kufah Beliau Menilis surat Kebasrah Namun Malangnya Pembawa pesan Ditangkap Dan suratnya Diserahkan Kepada Obaidillah Bin Ziyad Muslim Bin Agil Bin Adil Talib Yang menyaksikan Dukungan Sangat besar Dari penduduk Kufah Kemudian Mengirimkan Kabar Kepada Si bin Hussein Dan Memintanya Untuk datang Ke Kufah Akan tetapi Ketika Sayyidina Hussein Membicarakan Dengan Abdullah Bin Zubair Abdullah Bin Omar Dan Abdullah Bin Abbas Mereka Menyerangkan Adbertetam Di Makkah Saja Tetapi Sayyidina Hussein Sudah bertekad Untuk Menentang Kezaliman Kehirupahan 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 Bukan Seperti Kerajaan Dimana Seorang Putra Raja Bisa Mengklaim Sebagai Pewaris Tahta Dan Memaksa Rakyat Untuk Bersumpah Setia Menaatinya Selama Masa Khulafur Rashidin Tidak Dikenal Sistem Tahta Warisan Semacam Ini Ini Sudah Keluar Dari Manhaj Para Khalifah Demikian Pikir Hussein Yazid Bin Muawiyah Yang Mengetahui Penduduk Kufah Tidak Mau Membayat Dirinya Dan Akan Membayat Hussein Bin Ali Bin Adi Talib Kemudian Memerintahkan Obaidillah Bin Ziyad Untuk Menendukkan Kufah Penduduk Kufah Dipaksa Untuk Membayat Yazid Dan Mereka Yang Menentang Dibunuh Termasuk Diantaranya Muslim Bin Adil Bin Adi Talib Terbunuhnya Muslim Bin Agil Bin Abi Talib Sampai Ketelinga Sayyid Hussein Yang Ketika Itu Masih Dalam Perjalanan Akan Tetapi Beliau Tetap Bertekad Untuk Meneruskan Perjalanan Setelah Menendukkan Penduduk Kufah Obaidillah Bin Ziyad Kemudian Memerintahkan Al-Hur Bin Yazid At-Tamini Untuk Memimpin Ribuan Pasukan Menghadang Rombongan Sayyidina Hussein Di Padang Karbala Mereka Bertemu Pergede Pun Terjadi Sayyidina Hussein Bersama Rombongan Yang Berjumlah 72 Orang Dikepung Ribuan Pasukan Yang Dipimpin Al-Hur Tentu Tentu Saja 31 Penunggang Kuda Dan 40 Penjalan Kaki Tidak Seimbang Bila Harus Berhadapan 3.000 Pasukan Perang Dengan Persenjitaan Lengkap Sempat Terjadi Negosiasi Namun Menemui Jalan Buntu Hingga Datang Surat Dari Obaidillah Bin Ziyad Kepada Al-Hur Agar Mendesak Rombongan Sayyidina Hussein Pertempuran Tak seimbang Pun Tak Terenakan Seluruh Pengikut Sayyidina Hussein Gugur Hanya Para Wanita Dan Anak Anak Saja Yang Dibiarkan Selamat Imam Hussein Sendiri Menderita Luka Luka Sebelum Tubuhnya Rubah Sebilah Tombak Melesat Kemulutnya Kemudian Seorang Tentara Mengusuk Dada Cucu Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Tersebut Tubuh Mulia Yang Penuh Kenangan Bersama Baginda Nabi Itu Pun Jatuh Ketika Rebah Pedang Syamar Bin Zil Jawusan Menebas Lehernya Hingga Terpisah Dari Tubuhnya 10 Oktober 680 Masehi Atau 10 Muharam 61 Hijriah Menjadi Saksi Darah Mulia Tumpah Tubuh Yang Dahulunya Sering Digendong Dipeluk Dicium Oleh Manusia Paling Mulia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Kini Bersimbah Darah Lahirnya Putus Tubuh Dan Kepalanya Terpisah Demi Nafsu Kekuasaan Manusia Yang Mengatas Namakan Khilafah Kepul Kepul Beri Kepul Kepul Sigur Kepul Terima kasih.